Daerah Kabupaten Toraja Utara darurat virus African Swine Fever atau ASF pada Kamis 15 Juni di penjagaan perbatasan Toraja Utara di perbatasan Nanggala Kota Palopo kembali jebol di pos penjagaan karena tingginya angka premanisme perbatasan sehingga babi dari luar bebas beredar ke Toraja Utara. Diketahui sudah ribuan ternak babi mati akibat virus ASF. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Toraja Freddy Samuel yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Freddy. Selamat sore Mei dan selamat sore Tribuners. Jadi benar bahwa tepatnya pada Kamis kemarin sekitar jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, 4 bis, sorry, 3 truk dan 1 mobil pickup menerobos pos penjagaan perbatasan dan diduga juga mereka menggunakan preman bayaran untuk dapat menekan petugas yang ada. Nah, petugas yang ada di tim Satgas ini yaitu dari Dinas Pertanian dan Peternakan Toraja Utara dan juga staff dan anggota mereka. Jadi perlu diketahui terkait jebolnya atau lolosnya truk yang bebas masuk di Kabupaten Toraja Utara ini ialah sudah kali yang kedua. Jadi bukan kali yang pertama, dari beberapa hari yang lalu mereka mencoba masuk di pos yang sama dan tembus. Dan baru diketahui bahwa ketika Tribun Toraja meminta konfirmasi baik dari Polres Toraja Utara dan juga Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini Wakil Bupati Toraja Utara Bapak Frederick Victor Palimbong mengatakan bahwa memang benar bahwa tim pencegahan dan pemberatasan atau untuk menekan virus ISF ini baru akan dibicarakan Senin Mendatang atau lebih tepatnya Senin Lusa. Tapi untuk tim Satgasnya memang yang berada di Garda terdepan yaitu dari Dinas Terkait, yaitu dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Toraja Utara. Jadi diketahui bahwa dari dua kali upaya yang berhasil dilakukan oleh peternak babi dari luar daerah Toraja yang berhasil memasukkan dagangnya ke Toraja Utara itu sudah ada sekitar ribuan. Bahkan terkait data update di Toraja Utara sendiri, terkait ternak babi masyarakat sudah terkontaminasi atau terdeteksi ISF sudah ada ribuan. Jadi sudah ada ribuan yang mati kurang lebih 3 ribuan lebih. Jadi hari Senin direncanakan baik itu dari Bapak Sekretaris Dinas Pertanian dan Pertanakan Bapak Leo dan juga Bapak Wakil Bupati, Sekda dan seluruh OPD dan jajaran baru akan merapatkan terkait pembentukan tim pada hari Senin mendatang. Seperti itu May dan saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Rekan Fredy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!